Kali ini gue bakal membahas sebuah kasus yang namanya itu adalah Hello Kitty Murder atau pembunuhan Hello Kitty yang ada di tahun 1999. Jadi kasus kali ini tuh bakal fokus ke salah satu perempuan yang jadi korban disitu namanya Van Manyi. Van ini lahir dan dibesarin sebuah pantiasuhan bro. Setelah dia ditinggalin tuh sama keluarganya kan, ditelantarin gitu lah. Sampai dia masuk tuh di usia 23 tahun. Nah, Van dapet kerjaan lagi nih sebagai pemandu di klub malam. Dan dia ketemulah sama seorang laki-laki disitu. Tapi, disinilah petakanya dimulai. Siapa sangka nih bro, ya? Hubungan Van Manyi sama laki-laki ini tuh adalah awal dari mana si Van Manyi masuk ke dalam suatu permainan yang sangat berbahaya. Kira-kira apa nih yang bakal terjadi sama si Van Manyi selanjutnya? Kenapa bisa kasus ini dikenal sebagai Hello Kitty Murder? Dan apa sih sebenernya kaitannya Van Manyi sama si boneka Hello Kitty ini? Let's open the case. Jadi waktu itu di bulan Mei 1999 nih bro, ada seorang perempuan. Namanya itu Afong. Dia pergi di kantor polisi yang ada di Cina tuh bro. Satu daerah di Cina, dia pergi ke kantor polisi. Dia ngelapor. Kalau dia ini dihantuin. Diteror sama arwah gentayangan. Yang ngakunya nih arwah. Itu dihabis disiksa. Sampai mati. Tapi sayangnya, ya pihak polisian mikir lah. Ini orang tau-tau dateng-dateng cerita gue digangguin setan gitu kan. Yang mana percaya dia lah. Polisi gak nganggep serius tuh. Dan pada akhirnya ya si Afong ini dianggap ya cuma remaja ngablu aja nih mabuk kali nih orang gitu kan. Tapi ketika Afong ngaku nih kalau dia terlibat langsung sama kasus yang dia lagi ceritain ini. Polisi mulai memperhatiin nih. Mulai coba serius lah. Ini kayaknya beneran nih gitu kan. Dia ceritain lah tuh semuanya. Nah singkat cerita, polisi pergilah tuh ngecek ke apartemen yang diceritain tuh sama si Afong. Dan ketika polisi datang ke situ ternyata apartemen itu udah ditinggalin. Udah terbengkala itu. Ditinggalin sama para pelakunya. Tapi ketika lagi meniksa apartemen itu, polisi itu menyemuin satu boneka. Boneka Hello Kitty gede. Bentuknya Putri Duyung. Nah awalnya gak ada yang aneh-aneh sama boneka ini. Tapi ketika polisi memegang bonekanya. Kayak ada sesuatu di dalam boneka ini. Dan ketika di blek ya, dibuka itu bonekanya. Ternyata disitu udah ada tengkorak. Perempuan. Yang dijahit ke dalam boneka itu. Nah karena penemuan ini, akhirnya polisi nganggep. Wah beneran nih kasus gitu kan. Dan ternyata kasus ini jauh lebih mengerikan daripada apa yang sekedar diceritain sama si Afong. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah. Ini tuh tengkoraknya siapa? Pada satu waktu ada seorang perempuan yang bernama Fan Man Yi. Lahir tahun 1976 di satu daerah yang bernama Shenzhen. Nah Fan Man Yi ini bisa dibilang mengalami suatu masa kecil yang sulit lah. Dia ini kayak tadi gue bilang kan ditelantarin sama keluarganya. Sampai akhirnya karena gak ada yang ngurus dia terpaksa tuh. Diurus di salah satu pantai asuhan khusus perempuan. Yang ada di satu daerah namanya Mautawai. Nah masuk di usia 15 tahun. Fan dikeluarin lagi bro. Diminta pergi dari pantai asuhan itu karena ada batasan usia. Yang dimana kalau udah 15 tahun lu cabut deh gitu kan. Alhasil si Fan Man Yi ini jadi homeless. Gak punya tempat tinggal. Dan lebih parahnya lagi dia salah begawul. Akhirnya kecanduan narkoba. Fan pun buat nyari penghidupan, nyari uang. Dia terpaksa jadi pelacur. Nah di umur 21 tahun. Fan mulai kerja nih. Di salah satu rumah bordil. Atau rumah prostitusi ya. Namanya itu Romance Villa. Letaknya itu ada di daerah Syamsuipo. Dia terus tuh kerja disitu. Sampai akhirnya diketemu sama satu orang. Dan dia nikah tuh sama kliennya sendiri. Yang bisa dibilang sama bobroknya gitu ya. Sama-sama pecandu narkoba. Namanya itu Ng Chi Wan. Mereka nikah tuh di tahun 1996. Nah 2 tahun setelah menikah. Fan akhirnya ngelahirin anak pertamanya. Ini tuh kira-kira sekitar 6 bulan sebelum Fan Manji meninggal. Masuk ke penikahannya si Fan Manji. Suaminya dia ini bangke bro. Bisa dibilang dia ini kacau lah suaminya ini. Suka ngelakuin kekerasan. Suka ribut gitu rumah tangga mereka. Dan mereka kan tinggal di apartemen. Nah tangga mereka itu gak jarang bro. Setiap malam kebangun. Keberisikan. Gar-garanya nih 2 orang ribut mulu. Nah singkat cerita di satu titik nih bro. Satu hari Fan mutusin buat ngubah hidupnya tuh. Motobat lah setelahnya gitu ya. Supaya dia bisa ngelindungin anaknya nih. Dan supaya ya dia bisa dapet hidup yang lebih baik lah. Disitu dia udah mulai berhenti tuh. Maka narkoba stop. Kerja prostitusi stop. Dia berusaha buat nyari kerjaan yang halal nih. Fan keluar tuh kan dari rumah burdil. Dan selanjutnya dia jadi pelayan. Sekedar waiters aja bro. Di salah satu klub malam. Namanya itu kalau gak salah Empress Karaoke Club. Dan pada akhirnya dia juga ninggalin tuh suaminya yang. Suka ngelakuin kekerasannya tuh yang bangke gitu lah. Masuk di tahun 1997. Di klub malam tempat dia kerja nih. Fan Man Yi. Ketemu nih sama satu orang namanya itu Chan Man Lok. Nah Chan Man Lok ini. Itu ada seorang anggota triad bro. Kalau kalian tau triad. Triad tuh kayak semacam apa ya. Mafia gitu lah. Kalau di Jepang kan ada Yakuza. Nah kalau di Cina ini. Ada triad namanya. Nah Chan Man Lok ini umurnya waktu itu 33 tahun. Dan orang tuh gak bisa main-main sama triad bro. Orang yang main-main sama triad. Pasti besoknya udah dek. Nah Chan Man Lok sendiri itu punya bisnis bro. Bisnis narkoba. Sama bisnis prostitusi. Dan pengaruh dia ini besar. Ke dunia underground di Hong Kong itu. Tadi gue bilang kan. Fan Man Yi ini udah berusaha buat berubah. Tapi ternyata berubah itu susah. Gak semudah yang dibayangkan. Apalagi dia ini masih hidup dan kerja di lingkungan-lingkungan yang deket sama hal-hal seperti itu. Nah seiring berjalanan waktu. Fan Man Yi ini suka ngobrol-ngobrol lah sama si Chan Man Lok ini. Fan ngerasa akrab nih bro. Dia ngerasa akrab sama si Chan Man Lok. Sampai akhirnya dia udah kayak sohib lah tuh sahabat. Mereka berdua ini nemuin banyak kesamaan. Jadinya nyambung nih satu frekuensi. Seiring berjalanan waktu hubungan mereka semakin deket. Dan yang awalnya keliatan baik-baik aja. Itu cuma sementara. Karena di suatu hari. Fan Man Yi ini balik lagi ke candauan narkoba. Yang namanya ke candauan narkoba. Otomatis butuh barangnya kan. Nah Fan Man Yi ini gak punya uang. Dia butuh banget duit. Cuma bingung gitu loh. Gimana caranya nyari uang? Mau nyari kemana lagi nih duit? Sampai akhirnya di satu waktu. Ketika Fan Man Yi sama Chan Man Lok ini lagi berduaan gitu di kamar gitu ya. Fan Man Yi ini dapet kesempatan. Buat nyolong dompetnya Chan Man Lok. Waktu itu Chan Man Lok lagi tidur. Nah Fan Man Yi ini sebenernya agak ragu gitu deh. Ini orang terayat bro. Kalo gue colong dompetnya mati gue. Tapi di sisi lain gue butuh uang. Setelah bergelut tuh dalam pikiran. Akhirnya Fan Man Yi mutusin buat ngambil tuh dompetnya Chan Man Lok. Pas dibuka itu dompetnya. Uh ternyata isinya banyak banget. Kurang lebih 4.000 Hong Kong Dollar. Mungkin kalo dirupiahin sekarang tuh isinya sekitar 7 jutaan lebih lah. Fan Man Yi pikir. Setelah ngambil dompet ini dia bisa kabur dengan gampang. Tapi dia salah besar tuh. Karena Chan Man Lok langsung tau. Kalo yang udah ngambil dompetnya dia itu adalah Fan Man Yi. Nah otomatis disini Chan Man Lok nuntut dong. Nuntut supaya dompetnya itu dibalikin. Ya disini tenang ketauan gitu Fan Man Yi ya gak gimana-gimana. Gak berusaha kabur gak apa. Dibalikin duitnya bro. Dibalikin duitnya. Lagi pula Fan Man Yi juga belum pake duitnya tuh. Tapi namanya anggota triad mafia. Chan Man Lok ini minta duitnya dibalikin. Plus denda bro. Jadi gak hanya 4.000 Hong Kong Dollar. Plus denda. Jadi Fan Man Yi itu mesti dibalikin sekitar 10.000 Hong Kong Dollar. Mampus gak tuh Fan Man Yi? Dari mana dapet duit sebanyak itu? Ya butuh waktu gitu loh. Buat Fan Man Yi nyari duit sebanyak itu. Tapi deadline yang dikasih sama Chan Man Lok itu gak panjang. Dan karena si Chan Man Lok ini udah gak sabar. Akhirnya muncul lah nih satu rencana yang cukup gila. Di tanggal 17 Maret tahun 1999. Fan diculik gitu. Sama 3 orang laki-laki dan 1 perempuan dari tempat dia tinggal. Laki-laki pertama yang nyulik dia itu namanya Leng Wailun. Umurnya tuh sekitar 21 tahun lah. Dia itu bekerja di salah satu toko eceran yang ada di satu daerah namanya Granville Road. Nah laki-laki kedua namanya Leng Sing Cho. Umurnya 26 tahun sama kerja di toko eceran deket daerah Granville Road itu. Perempuannya namanya Afong. Dan terakhir gak lain gak bukan ya si Chan Man Lok sendiri. Singkat cerita Fan Man Yi dibawalah nih ke salah satu apartemen yang ada di Granville Road. Itu ada di daerah yang namanya itu Sim Shaswi. Dan disitulah Fan Man Yi itu dipenjara selama kurang lebih sebulan. Ini apartemen disewa sama Chan Man Lok dan pemiliknya itu dua laki-laki namanya Ah Sam sama Ah Kao. Tapi pemilik apartemen ini gak tau kalau apartemennya itu mau dipake buat nyiksa orang. Mereka gak tau apa-apa tuh. Sebenernya awalnya Chan itu cuma pengen pake Fan Man Yi. Kayak mau dijual gitu loh bro. Jadi Fan Man Yi ini ya balik lagi kayak bisnis prostitusi aja. Fan Man Yi tuh dijual ke cowok-cowok lain supaya bisa dapet duit dari situ ya kan. Tapi ternyata gak tau apa yang ada di pikiran rencana Man Lok. Berubah tuh rencana awal. Selama masa penahanan di apartemen itu. Fan Man Yi ini dapet sebuah perlakuan yang bisa dibilang bener-bener gak manusiawi. Dia disiksa. Sampai diperkaos. Menurut salah satu sumber. Fan Man Yi ini sampe dipukulin bro. Pake batang besi. Terus kadang-kadang dia ini digantung begini nih. Terus dipukulin. Dake samsak gak sampe disitu. Pada satu waktu. Fan Man Yi ini pernah ditendang kepalanya. Itu sampe 50 kali. Terus kan badannya luka-luka kan. Gara-gara disiksa. Nah itu. Itu digosokin sama rempah-rempah bro. Supaya makin perih. Paha sama kakinya itu dibakar pake lilin. Sama plastik yang dibakar. Nah lelehannya itu ditetesin ke pahanya itu. Ke kakinya. Sampai-sampai. Karena saking parahnya dia ini gak bisa jalan. Dan yang lebih bikin kaget lagi. Selama proses peniksaan itu. Fan Man Yi ini dipaksa buat senyum. Jadi dipaksa buat seakan-akan enjoy sama siksaan ini. Kalo Fan Man Yi menolak buat senyum. Itu bakal makin disiksa lagi. Terus begitu kan sampe akhirnya. Fan Man Yi ini ngalamin namanya traumatic shock. Dan akhirnya meninggal. Fan Man Yi itu meninggal diantara tanggal 14 atau 15 April. Di tahun 1999 itu. Ada yang bilang dia itu meninggal. Ketika yang nyulik dia itu lagi pada keluar. Tapi ternyata emang yang nyulik ini bukan manusia. Gak berhenti mereka sampe disitu. Setelah Fan Man Yi meninggal. Penculik-penculik itu pulang ke apartemen. Dan nemuin Fan Man Yi udah meninggal. Dalam waktu apa yang mereka lakukan. Mereka misah-misahin tuh bro. Anggota-anggota tubuhnya Fan Man Yi. Badan dipindahin tuh ke bak mandi. Terus dipotong pakai gergaji. Terus bagian-bagian kecil dari badannya Fan Man Yi itu direbus. Supaya gak musuk. Sampai akhirnya dibuang tuh ketong sampah. Nah soal bagian-bagian tubuh yang sebagian direbus itu entahlah. Dimakan atau gimana gitu kan. Pucaknya. Kepalanya Fan. Yang udah misah sama badannya itu. Direbus. Terus dimasukin tuh bro. Kedalam boneka Hello Kitty Putri Duyung. Yang lumayan gede ukurannya. Yang ternyata di dalam boneka itu. Udah dimasukin duluan tuh sama serangga-serangga mati. Kecowa apalah. Pokoknya banyak serangga mati terus itu. Terus kepalanya itu dijait. Sampai akhirnya nyatu tuh. Sama bonekanya. Beberapa bagian tubuh yang lain juga disimpen. Termasuk satu gigi dan beberapa organ dalam. Beberapa bagian tubuh lain juga dimasukin tuh. Kedalam kantok plastik hitam. Sisa badan yang lain dibuang tuh. Dipencar ke berbagai tempat. Sampai akhirnya polisi tuh nemuin. Kalo jasad itu kepisah di tiga daerah yang berbeda. Di Tong Sampah tuh bro. Di Sham Shui Po. Di Wan Chai. Dan Taiko Sui. Pada akhirnya Chan Man Lok sendiri ini ditangkep. Di apartemennya di daerah Shek Ning. Waktu itu dia lagi tinggal tuh. Sama istrinya yang namanya Ah Pui. Dan lagi. Ngomong anak baru nih bro. Chan Man Lok ini digeruduk sama Tim Swat. Sekitar tanggal 28 Mei. Udah tuh ditangkep kan. Diperiksa. Sekalian sama istrinya tuh diperiksa kan. Tapi. Setelah diperiksa. Istrinya dilepasin. Karena terbukuti gak ada sangkut pautnya. Sama apa yang udah dilakuin Chan Man Lok. Nah lama. Kasus ini mulai mencuat di media. Dan si Leng Wailun. Ya. Tersangka yang lain. Ngedenger berita ini naik. Dia berusaha buat kabur. Tapi dia keburu ditangkep tuh sama polisi. Tanggal 14 Februari tahun 2000. Ketangkepnya tuh di bandara. Karena pihak berwajib itu ngeliat ada yang janggal nih bro. Sama paspor yang dibawa orang ini. Dan ternyata. Leng Wailun ini udah masuk Interpol bro. Udah masuk most wanted listnya Interpol. Artinya ini kriminal emang bener-bener bahaya. Nah 7 Desember tahun 2000. Orang-orang yang terlibat tuh. Chan Man Lok. Leng Wailun. Leng Xingqiu. Sama Lao Mingfong. Atau si Afong itu. Mulai diadilin. Mereka dituntut tuh udah ngelakuin yang namanya manslaughter. Selama pengadilan itu. Chan Man Lok sama Leng Xingqiu gak ngaku bro. Kalau mereka udah ngebunuh si Pan Man Yi. Tapi di sisi lain mereka ngaku. Kalau mereka lah yang udah ngelakuin proses mutilat. Afong juga ngasih kesaksian tuh bro. Sebagai ya bagian kesepakatan lah. Kalau lo ngaku. Lo bakal dilindungi. Dijelasin tuh secara rinci. Apa yang udah dilakuin sama Chan Man Lok dan anak buahnya. Hasilnya. Chan Man Lok sama anak buahnya tuh dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah kejadian mengerikan itu. Apartemen yang dipakai untuk menyiksa Fan Man Yi. Di Grandville Road itu jadi sepi. Penghuni-penghuni yang ada disitu. Begitu denger ada kasus kayak gini. Uh langsung pada cabut lah. Karena mereka ngaku tuh sering ngalamin kejadian aneh. Beberapa cerita kalau mereka ini dihantui sama sosok Fan Man Yi itu. Dan otomatis suasana di apartemen itu jadi serem. Dan orang-orang jadi gak betah lah. Makanya pada keluar. Sampai akhirnya di tahun 2012. Apartemen itu dihancurin. Keputusan ini diambil supaya ya gimana ya. Buat ngapus kenangan buruk lah. Buat ngilangin sebuah tempat. Yang dimana pernah terjadi sebuah kejadian yang cukup. Mengerikan disitu. Oke kasus berikutnya ada sebuah kasus dari Jepang. Yang bernama kasus Junko Furuta. Mungkin kalian yang sudah nonton Youtube lama pasti tau lah soal kasus ini kan. Soal kasus yang paling parah bro. Di Jepang. Terparah. Jadi gue saranin kalian lagi makan. Wah mending jangan nonton dulu deh. Soalnya ini kasus bakal mengocok perut kalian nih. Nah apa sih kasus Junko Furuta itu? Bagi kalian yang belum tau. Gue coba jelasin dikit. Jadi kasus ini terjadi di Jepang di tahun 1988. Jadi Junko Furuta itu adalah sebuah nama bro. Nama seorang gadis SMA. Yang dimana dia ini mendapat siksaan bro. Padahal. Si Junko Furuta ini gak salah apa-apa gitu loh. Dia cuma gadis SMA. Yang abis pulang sekolah terus tau-tau diculik. Dan kehidupannya Junko Furuta ini bisa dibilang biasa-biasa aja gitu loh. Lahir 18 Januari 1971. Tinggal sama orang tuanya. Sama kakak laki-lakinya. Dan sama adik laki-lakinya tuh. Di satu daerah yang namanya itu Misato. Nih orang tuh pinter. Ceria. Kayak ya gak mungkin lah. Apa? Ada hubungan sama dunia gelap kayak itu. Tapi sampai suatu hari. Junko Furuta ini ketemu sama. Dua orang yang ternyata bakal ngubah hidup dia selamanya. Ya seperti gue bilang tadi. Junko Furuta ini adalah seorang gadis SMA. Dia sekolah-dia sekolah yang namanya itu Yashio Minami. Waktu kejadian ini. Junko Furuta ini usianya baru 17 tahun. Nah sambil sekolah. Junko ini part-time bro. Kerja part-time di salah satu pabrik. Mulai dari Oktober tahun 1988. Ya hitung-hitung Junko ini gak mau nyusahin orang tuanya loh bro. Makanya dia mulai tuh kerja pelan-pelan sekalian nabung. Buat kelulusan dia nanti. Nah selain kerja di pabrik. Dia ini juga kerja sebagai pengecer elektronik. Dan Junko ini orangnya baik gitu ya. Ramah, ceria gitu kan. Friendly. Temen-temen sama guru-gurunya ya sayang sama si Junko ini. Dan doi ini punya cita-cita bro. Pengen jadi penyanyi. Nah awalnya ya kehidupan Junko Furuta ini biasa-biasa aja kan. Kayak kehidupan layaknya gadis SMA lah. Sampai satu hari. Di tanggal 25 November tahun 1988. Ada dua orang laki-laki nih. Yang satu namanya Miyano. Yang satu lagi namanya Minato. Mereka lagi motoran nih. Dia sekitaran jalan daerah Misato. Niatnya. Emang dia tuh udah jelek nih orang di awal. Mereka nih pengen nyopet. Pengen nyari korban. Pengen dicopet nih. Sekaligus. Grepe-grepe gitu lah. Nah malangnya di jalan itu mereka ketemu sama si Junko Furuta ini. Yang lagi jalan tuh sendirian. Karena habis pulang kerja. Disini. Miyano sama Minato bikin skenario bro. Jadi Minato. Disuruh nih sama Miyano. Eh. Deketin tuh si cewek ini. Lu. Lu apain kek. Lu todong kek. Lu injek-injek kek. Lu kukulin kek. Nanti gue bakal dateng ngelametin. Itu ceritanya. Yaudah. Jalan tuh si Minato kan. Ngedeketin si Junko kan. Wah abis tuh diantemin si Junko. Awalnya si Miyano ini cuma ngeliatin dong dari jauh bro. Cuma ngeliatin aja gitu kan. Nah dikira waktu yang udah tepat. Barulah dia dateng. Selayaknya apa ya. Kesatria gitu lah. Kesatria penyelamat. Dateng lah si Miyano tuh kan. Nanyain. Eh lu kenapa? Sementara si Minato itu yang tadi udah kabur tuh gak tau kemana. Nah setelah ditenangin si Junko Furutanya ini. Ditawarin lah buat pulang. Dianterin pulang gitu maksudnya. Nah setelah berhasil apa ya. Istilahnya tuh memanipulasi Junko. Dan ngedapetin kepercayaannya dia. Alih-alih dibawa pulang. Miyano ngebawa Junko Furuta itu. Ke sebuah gudang. Dan disini. Miyano yang awal udah kayak kesatria bertopeng gitu ya. Nyelamatin. Berubah. Jadi serem. Keluar aslinya. Disini Miyano ngaku. Sebagai anggota Yakuza bro. Tau kan Yakuza? Yakuza tuh semacam kayak anggota. Iya geng-geng berbahaya lah di Jepang gitu. Setau gue ya. Disini Miyano bilang kalau oke. Lu mau selamat. Dengerin kata-kata gue. Nah Junko yang polos gitu kan. Dan ketakutan juga. Mau gak mau nurut aja tuh apa kata-katanya Miyano. Habis itu. Di malam yang sama. Miyano ngebawa si Junko nih. Ke sebuah hotel. Yang ada di daerah namanya Adachi. Pokoknya di deket-deket situlah. Nah disinilah si Miyano. Nyuruh Junko Furuta buat. Ngelayanin dia. Singkat cerita. Setelah ngelakuin perbuatan. Di hadap itu. Miyano ngehubungin lagi nih si Minato kan. Sama satu temannya lagi tuh. Namanya Ogura. Ya mereka ini masih satu geng lah. Ngehubungin mereka ngasih tau. Kalo gue udah giniin si Junko Furuta nih. Kayak nyombongin gitu lah. Ngedenger itu. Si Ogura jadi ikutan ke bawah bro. Dia bilang udah. Dua kesana. Pokoknya jangan biarin. Si Junko Furuta pergi. Tanggal 26 November. Miyano. Ngehubungin si Junko Furuta nih. Yang masih jadi. Apa ya istilahnya. Prisonernya dia lah. Jadi tawanan dia nih. Dia ajak nih Junko Furuta. Ke sebuah taman yang ada di deket hotel. Dimana disitu si Ogura. Si Minato. Sama satu lagi temennya tuh namanya Watanabe. Udah nungguin. Nah mereka bertiga ini sama. Yang tadi gue bilang. Masih sama-sama anggota geng gitu lah. Mereka nih ngancem si Junko Furuta. Mereka bilang. Gue tau dimana lo tinggal. Terus si Junko ngomong kayak gitu. Pokoknya nih perempuan kesian banget lah. Diancem-ancem kayak gitu bro. Katanya. Kalo lo berani kabur ya Junko Furuta. Gue bakal suruh Yakuza buat ngabisin. Yah. Gimana dong bro. Perempuan masih SMA. Diancem kayak gitu sama Yakuza gitu kan. Ya gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa nurut aja. Cuma. Si Miyano and the gang ini sempet bingung. Mau ditaruh dimana nih si Junko Furuta. Gak mungkin dong di hotel terus. Ya kan. Mikir-mikir-mikir. Akhirnya mereka sepakat nih. Bakal naruh Junko Furuta ini. Di rumahnya Minato. Tepatnya di lantai 2 rumahnya Minato ini. Yang ada di daerah Adachi juga tuh. Dan disinilah dimulai bro. Penderitaan selama 44 hari Junko Furuta disekap. Tanggal 27 November. Orang tuanya Minato udah mulai heran nih. Kok anak? Anak gue gak pulang-pulang gitu kan. Akhirnya mereka coba berhubungin polisi. Tapi disini si Miyano and the gang licik mereka bro. Buat bikin polisi gak curiga. Dan supaya mereka gak kepo gitu ya. Selama masa penculikan itu. Si Junko Furuta ini dipaksa buat nelpon orang tuanya. Ngasih tau orang tuanya. Kalo keadaan dia tuh lagi baik-baik aja. Dia cuma lagi nginep aja di rumah temennya beberapa hari. Terus mungkin kalian bertanya-tanya nih bro. Si Junko disekap. Di rumahnya Minato. Terus orang tuanya kemana nih orang tuanya si Minato. Masa ya orang tuanya ngebolehin gitu aja. Jadi gini. Orang tuanya dari Nobuharu Minato ini. Itu pulang ke rumah yang dipake buat nyengkap Junko itu. Itu cuma beberapa kali dalam sebulan. Ya mungkin mereka ini sibuk banget gitu. Dan mereka emang punya rumah-rumah lain lah. Bisa dibilang orang tuanya Minato ini orang kaya. Ada satu waktu ketika orang tuanya Minato dateng nih. Dan ada si Junko disitu ya kan. Nah Junko ini disuruh ngaku. Kalo dia ini adalah seorang pacar. Dari salah satu. Anggota geng itu. Walaupun sebenarnya orang tua Minato ini tau. Ini kayaknya Junko Furuta ini diculik nih. Tapi yang aneh. Orang tuanya ini ngaku. Kalo mereka ini gak bisa ngelakuin apa-apa. Orang tuanya ini bilang kalo dia takut. Berhubungan sama anaknya sendiri. Padahal ya itu anaknya bro. Mana ada orang tua takut sama anaknya. Aneh bro. Berarti cuma ada satu penjelasan. Ini anak emang anak setan. Nah. Awal-awal penderitaan Junko Furuta. Minato sama temen-temennya. Itu mulailah. Meruda paksa. Atau memperkaos si Junko Furuta lagi. Tapi dari sini. Yang awalnya cuma meruda paksa. Itu langsung naik levelnya. Level siksaannya itu langsung naik. Alisa si Junko Furuta ini. Dibotakin bro. Set set. Pake pisau. Sama si Miyano. Gak cuma sampe disitu. Dimaaf nih. Alat vitalnya si Junko Furuta. Itu dibakar pake lilin bro. Disini. Di titik ini. Junko. Nyoba buat kabur. Tapi sayangnya. Dia ketahuan. Di awal Desember. Sebagai hukuman gitu ya. Karena Junko Furuta berusaha buat kabur. Alhasil si Junko Furuta ini. Wah abis bro. Dibak. Bapu. Bayangin tuh berapa orang tuh. Bukulin si Junko Furuta. Lagi-lagi si Miyano ini ngebakar lututnya Junko Furuta itu pake lilin. Abis itu si Junko Furuta ini disuruh jokit bro. Jokit-jokit sambil telanjang. Sambil nahan rasa sakit. Junko Furuta juga disuruh nih bro. Maaf nih ya. Mas turban di depan mereka nih. Jadi kayak bikin show gitu. Terus. Si Junko Furuta juga disuruh berdiri tuh. Di balkon. Di cuaca dingin yang kurang lebih. Di bawah 5 derajat lah. Wah dingin banget itu. Cuma pake daleman doang. Ada lagi. Miyano dan gengnya ini maksa Junko Furuta. Buat masukin sesuatu ke dalem vagina. Termasuk satu batang logam bro. Itu dimasukin. Sama ujung botol nih bro. Disuruh masukin tuh ke vagina. Sama anus. Alhasil. Kemaluannya Junko Furuta ini udah parah banget lah. Gak sampe disitu. Junko Furuta ini juga dipaksa buat minum alkohol. Banyak tuh. Terus disuruh juga ngerokok. Sekali ngerokok tuh disuruh 2 batang. Terus disuruh ngirup juga tuh kayak. Lu tau thinner chat kan? Itu disuruh dihirup sama dia. Karena itu bikin mabok ya. Nah itu disuruh kayak begitu. Sampai singkat cerita di pertengahan bulan Desember. Tanggal 16. Junko Furuta ini udah mengalami luka fisik yang parah banget bro. Jadi ada satu waktu nih. Dia tuh tangannya diikat kayak gini. Terus digantung di kayak langit-langit gitu. Jadi samsak. Dipukul-pukulin. Mukanya dihantem-hantemin. Sampai hidungnya tuh hancur. Berdarah-darah. Sampai akhirnya dia cuma bisa nafes pake mulut. Lu bayangin tuh. Terus si Junko Furuta itu disuruh telentang. Perutnya dipukul-pukulin tuh pake dumbbell. Dan siksaan-siksaan ini ngebuat Junko Furuta itu susah banget buat makan apalagi minum. Setiap kali minum itu muntah bro. Karena mungkin udah hancur kali ya organ dalemnya tuh. Minum itu muntah darah langsung. Ada satu waktu juga pernah. Junko Furuta ini kakinya itu dari betis sampe paha. Itu disiram pake bensin. Terus dibakar. Wah disitu gimana ya bro. Kalo gue jadi Junko Furuta mungkin gak bisa pasrah juga. Karena menyakitkan gitu. Mungkin ya. Kali. Hari ke-26 tanggal 10 Desember 1988. Junko udah gak bisa jalan. Kakinya itu udah kebakar parah. Dia udah gak bisa jalan. Tapi itu gak ngebuat. Anggota-anggota geng Miano dan yang lainnya ini. Udahan gitu loh bro. Masih aja terus tuh. Bahkan lebih parah lagi. Kayak. Ini orang penasaran gitu loh. Kok Junko Furuta masih bisa bertahan. Makanya mereka terus coba siksa perempuan ini. Jadi. Semakin lama. Siksaannya tuh semakin bervariatif. Kayak maaf nih ya. Anusnya Junko Furuta itu dimasukin petasan. Itu disulut. Meledak dong. Terus. Faginanya si Junko Furuta. Itu dijadiin kayak asbak bro. Rokok. Abunya dibuang ke situ. Matiin disitu. Di akhir Desember tahun 1988. Karena. Mengalami. Kesiksaan yang luar biasa. Dahsyat. Junko Furuta ini jadi. Kekurangan gizi. Makan gak ada. Minum juga muntah-muntah ya kan. Paling dapet makanan tuh ya dikit banget gitu. Minum juga. Ya susu. Itu pun juga sambil muntah-muntah. Dan karena luka-lukanya udah semakin parah. Gak diobatin juga kan. Si Junko Furuta ini udah gak bisa turun lagi. Sedangkan. Toilet itu adanya di lantai bawah. Dia udah gak bisa jalan ke toilet bawah bro. Ya alhasil. Dia kencing. Dia buang air besar ya di tempat. Di tanggal 4 Januari tahun 1989. Miyano kalah nih bro. Dalam permainan Mahjong gitu. Dia main Mahjong pake duit. Kalah. Dan disini dia jadi emosi. Bahwanya marah habis kalah main judi. Dia pengen ngelampiasin emosinya itu. Ke Junko Furuta. Junko Furuta yang udah sekarat. Mukanya. Ditetesin pake lilin. Tas. 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 Sampai ke mata-matanya tuh ditetesin. Dan nih orang biadab satu ini. Nyuruh Junko Furuta buat minum. Kencingnya sendiri. Belum puas disitu. Masih ngerasa emosi. Junko Furuta diangkat. Dibanting berkali-kali tuh bro. Disitu dia masih belum juga puas. Miyano buka itu kan. Korek kan. Dibuka itu ada cairannya kan. Nah itu cairannya dimasukin ke dalam kemaluannya si Junko Furuta. Terus dibakar disitu bro. Nah Junko Furuta udah lemes. Gak bisa matiin apinya. Sampai akhirnya disitu Junko Furuta udah gak gerak lagi. Alias dia meninggal dunia. Jam 10 pagi. Miyano dan kawan-kawannya. Ngeliat Junko Furuta yang meninggal. Mereka panik. Gimana kalau nanti polisi nemuin. Akhirnya mereka dapet satu ide yang cukup gila. Mereka bungkus. Mereka gulung gitu. Badannya si Junko Furuta. Pake slim. Udah gitu dimasukin ke dalam tas gede. Kayak mungkin kayak tas-tas jinjing. Tapi yang gede banget gitu loh. Abis itu. Jenazahnya si Junko Furuta ini dimasukin lagi bro. Kedalam drum. Kedalam tong gitu ya. Terus. Tongnya itu. Diisi pake semen. Mengeras disitu. Kalau saya logika. Gak mungkin dong. Jenazahnya ditemuin udah kayak gini. Sekitar jam 8 malam. Di tanggal 5 Januari. Mereka pergi tuh bro. Ke satu daerah yang namanya Wakasu. Di kota Tokyo. Dan mereka buang drum itu. Gak lama setelah itu. Miyano sama Ogura ini ditangkep. Karena penculikan dan perampokan. Terhadap seorang wanita yang usianya 19 tahun. Pada tahun 1988. Bulan Desember. Yang dimana. Ternyata selain mereka menculik si Junko Furuta. Mereka ini juga melakukan hal kriminal lain tuh di luar. Waktu polisi menginterogasi si Miyano. Jawabannya Miyano ini gak sama kayak si Ogura. Dan ternyata si Oguranya udah ngaku bersalah bro. Dia udah beberin semuanya. Dia udah cerita semuanya. Soal penculikan dan pembunuhannya si Junko Furuta. Ya disini mau gak mau Miyano ngasih tau dong. Dimana nih jasadnya si Junko. Sebenernya polisi tuh gak ada tuh bro. Nanya-nanya soal Junko Furuta. Cuma gak tau kenapa si Ogura ini malah keceplosan. Dia malah bahas Junko. Yang pada akhirnya semuanya kebongkar tuh bro disini. Dream atau tong besar yang di dalamnya itu udah ada. Jasad Junko Furuta yang udah ditutup pake semen. Akhirnya ditemuin tuh sama polisi di tanggal 29 Maret. Minato. Adik laki-lakinya Minato. Sama temen-temen satu gengnya itu Watanabe, Nakamura, Ihara, bla bla bla. Mereka semua juga ditangkep. Awalnya identitas-identitas para pelaku ini tuh disembunyiin sama pengadilan. Karena pertimbangannya ya mereka semua ini masih berusia di bawah 20 tahun. Tapi ada satu jurnalis dari sebuah tabloid namanya tuh Shukan Bunshun. Sengaja tuh bro mengungkapkan identitas para pelaku ini. Dia langsung terbit-terbitin tuh namanya biar masyarakat Jepang tuh pada tau. Dia bilang kalau pelaku-pelaku kayak gini itu gak berhak dikasih hak anonimitas. Karena apa yang mereka lakuin tuh udah di luar manusia bro. Udah bener-bener iblis. Singkat cerita, jenazah Junko Furuta itu dimakamin pada tanggal 2 April tahun 1989. Nah dalam upacara pemakaman itu, salah satu temennya Junko Furuta sebagai perwakilan nyampain sebuah pidato yang menurut gue cukup menyentuh hati sih. Yang bunyinya kayak gini. Junko Furuta, selamat datang kembali. Aku tidak pernah bermimpi kita akan bertemu lagi seperti ini. Anda menjadi sasaran kekejaman seperti itu kan? Anda telah melalui banyak hal kan? Saya kesal pada diri saya sendiri. Karena saya terus hidup. Tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu selalu lembut dan ceria Junko. Saya tidak akan pernah lupa. Kami sama sekali tidak akan membiarkan kematian Junkan sia-sia. Saat kita melangkah ke masa dewasa, kita akan berjuang untuk mewujudkan dunia di mana kejahatan keji seperti itu tidak akan ada lagi. Kami akan melakukan yang terbaik. Menjaga Junkan di hati kami dan terus maju. Kepala sekolah bahkan membawa ijazahmu. Berkat ini, kami semua yang berjumlah 47 orang di kelas 38 dapat lulus. Junkan, tidak ada lagi rasa sakit atau penderitaan sekarang. Beristirahatlah dengan tenang. Selamat tinggal Junkan. Akhirnya, pada bulan Juli tahun 1990, semua pelaku dibawa ke persidangan. Dinyatain bersalah dan dijatuhi hukuman berat sama pengadilan distrik kota Tokyo. Atas tuduhan penculikan, pemerkosaan, penyerangan, pembunuhan, dan penghancuran mayat. Tapi, walaupun hukuman berat sudah dikasih ke mereka, yaitu hukuman penjara berpuluh-puluh tahun, tetap tidak sebanding sama apa yang sudah dialami Junko Furuta. Karena ada satu fakta yang lebih parah. Yaitu, ternyata Junko Furuta ini sudah diperkaus sama lebih dari 100 orang lewat dubur dan juga vagina. Penculiknya Junko Furuta juga sempat mengundang anggota-anggota Yakuza lainnya buat merudah paksa si Junko Furuta ini setiap harinya. Diperkirakan, si Junko Furuta ini sudah ngalamin sekitar 500 kali pemerkosaan itu. Ya kurang lebih, dalam sehari itu dia bisa diperkaus sama 12 laki-laki yang berbeda. Makanya gue bilang, hukuman buat para pelaku kasus Junko Furuta ini masih terlalu ringan bro. Harusnya mereka semua itu di-kuh. Tapi kenyataannya, mereka semua itu pada akhirnya pada bebas setelah hukuman berpuluh-puluh tahun itu. Dan kebanyakan dari mereka itu mengubah nama belakang. Dan mereka ya, ada sebagian yang udah tau bahat. Dan ada sebagian lagi yang malah terkenal lagi kasus-kasus kriminal. Anyway, rest in peace buat Junko Furuta. Jadi kasus pembunuhan yang kali ini itu hampir mirip lah sama sebelumnya. Nah yang membedakan itu adalah, kasus ini, itu gak terungkap sampai lebih dari 30 tahun. Jadi pertanyaan, kok bisa kayak gitu? Ini polisinya kerja ngapain sih? Makan gaji buta kah? Jadi kasus ini terjadi di satu daerah di Korea Selatan. Yang namanya itu daerah Hwazong. Nah, daerah Hwazong ini itu dikenal sebagai tempat destinasi wisata lah. Punya banyak tempat, tempat untuk wisata yang menarik. Tapi, yang orang banyak gak tau kalau daerah Hwazong ini dulunya adalah tempat yang cukup mengerikan di Korea Selatan. Daerah Hwazong ini dulunya sekitar tahun 1986 sampai tahun 1990-an pernah menjadi lokasi dari pembunuhan berantai. Dan pembunuhan berantai ini gak kayak biasa-biasanya gitu loh. Bisa dibilang agak lumayan aneh dan sadis. Jadi si pembunuhnya itu tuh bro, itu nyekek korban-korbannya. Pake benda apapun yang melekat di tubuh korban yang bisa pake kaos, pake ikat pinggang, pake dasi atau apalah. Pokoknya yang melekat di tubuh korbannya bro. Dan selain ngebunuh si korban-korbannya ini, pelakunya itu sempet memperkaos dulu nih si korbannya. Jadi kalian bisa tebak kan? Ya, kebanyakan korban itu adalah perempuan. Dan usianya itu rata-rata 13 tahun sampai 71 tahun. Ngebayangin, 71 tahun bro. Nenek-nenek diperkaos. Ini orang sakit. Yaudah lah, mungkin kalian udah pernah menasaran kan? Siapa sih sebenernya pelaku dari kasus Huazong ini? Let's open the case. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau kenalan dulu nih sama seorang pria yang namanya itu Li Chunje. Kita panggil aja namanya Li lah ya. Nah, Li ini lahir di Huazong bro. Sekitar tanggal 31 Januari tahun 1963. Jadi, setelah si Li ini lulus SMA di tahun 1983, Li mulai bergabung nih sama tentara Republik Korea. Dan bertugas dia sebagai supir tank lah. Yang ngendarain tank nih bro. Tapi, di tanggal 26 Januari tahun 1986, Li Chunje ini gak tau kenapa tiba-tiba diberhenti nih bro dari tentara. Tanpa alasan yang jelas. Nah, karena gabut gitu ya, nganggur. Akhirnya Li memutusin buat kerja nih bro. Di satu perusahaan suku cadang gitu lah. Tapi, ternyata Li ini tipikal orang yang suka pindah-pindah kerjaan gitu bro. Tadinya di suku cadang, abis itu dia pindah lagi nih. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Dan alasan itu gak jelas. Tahun 90-an, dia mulai kerja lagi nih di sebuah perusahaan konstruksi induk di daerah Chongpa. Pindah lagi nih. Sampai akhirnya dia bekerja sebagai pengemudi truk. Nah, sewaktu dia jadi pengemudi ini bro, ini si Li ini gak ada SIM. Sama sekali. Bayangin di Korea, gak ada SIM, no peer. Mungkin di Indonesia, mungkin lolos-lolos aja ya. Tapi kalau di Korea, wah gokil juga nih. Nah, karena Li ini bisa dibilang sudah mulai berpengalaman gitu ya dalam menyopir truk. Dia pindah lagi nih pekerjaan. Masih sebagai pengumudi truk juga tuh. Tapi kali ini di perusahaan agregat di daerah Chongwon. Jadi ya gitu lah, seperti gue bilang. Si Li ini suka banget pindah-pindah kerjaan tanpa alasan yang jelas. Sampai akhirnya di bulan April tahun 1992, Li ini menikah sama seorang penulis bro. Dan karena pendapatan istrinya Li itu lebih banyak daripada pendapatannya si Li. Li akhirnya memutusin berhenti kerja nih bro. Jadi mau kondo gitu lah. Dan itu sekitar bulan Maret tahun 1993 tuh bro. Pas gue lahir. Nah, kalian inget kan kalau si Li Chun Jae ini suka banget pindah-pindah kerjaan. Sampai akhirnya dia memutusin buat gak kerja lagi setelah dia nikah. Nah, ternyata guys, usut punya usut. Ini semua berkaitan sama kasus yang bakal kita bahas lebih dalam nih. Kita flashback sebentar. Jadi di bulan September tahun 1989, Li ini pernah ngedobrak masuk ke salah satu rumah orang nih bro. Break in gitu lah ya. Buat ngerampok tuh. Letaknya itu di daerah Guangzhou. Dan dia ini ngerampok gitu cuma bermudalkan senjata tajam sama sarung tangan doang. Mukanya gak ditutupin sama dia. Ya, akhirnya si Li itu ngerampok ketahuan sama si pemilik rumah. Dengan keadaan muka yang gak pake penutup apa-apa. Alhasil Li dilaporin lah nih ke pihak berwajib kan ke polisi. Dan saat itu juga gak pake lama ketangkeplah si Li ini. Terus setelah si Li ini ketangkep, dia dijatuhin hukuman lah. Nah, usut punya usut. Ternyata si Li ini gak cuma ngerampok bro. Tapi dia juga ngelakuin kekerasan sama si pemilik rumah itu. Alhasil, dia ini jadi kenapa sal berlapis. Perampokan dan kekerasan. Masuk tahun 1990. Li disidang. Dan akhirnya jatuh lah tuh hukuman satu tahun 6 bulan penjara. Gara-gara apa yang dilakuin dia itu. Dan singkat cerita, Li Chun Jae ini dibebasin bro. Dari hukumannya itu sekitar bulan April. Nah, setelah dibebasin itu. Li mutusin buat nikah nih sama istrinya. Yang tadi penulis buku itu. Cuma gak mau bisa nemuin nama bininya nih. Gak tau gue namanya siapa nih bini. Dan mungkin dari kalian yang tau soal nama istrinya Li Chun Jae ini. Bisa tulis di kolom komenternya. Oke, kita balik lagi ya. Jadi setelah menikah itu. Yang aneh, si Li ini malah makin menjadi-jadi bro nih. Ini orang emang tak kriminal gitu. Dia malah memperkaos. Meruda paksa. Sampai ngebunuhin gadis-gadis lain tuh bro. Tanpa alasan yang jelas. Si badannya kayak hobi aja gitu. Lama-lama, ya istrinya jengah lah bro. Sama kelakuannya si Li Chun Jae ini. Ditambah dia ini sering buat keluar malam. Alasannya gak tau mau ngapain. Ujung-ujungnya dapet berita. Abis ngebunuh orang kan. Gitu males banget ya punya suami kayak gitu. Udah gitu. Mau kondok doang lagi kan. Artinya cuma jadi beban nih buat bininya. Yaudah, gak lama dari situ terjadilah perkelahian, perdebatan, dan mereka mutusin buat cerai. Nah, kita balik lagi ke kasus yang gak bisa terungkapi tuh bro. Jadi sebenernya kasus penggunaan berantai ini terjadi di daerah Hwasong. Itu dari sebelum si Li Chun Jae ini menikah. Dan pihak kepolisian itu kewalahan bener. Bener-bener kewalahan buat ngungkapin kasus ini. Ya karena emang susah buat mereka nemuin titik terangnya. Padahal metode yang dilakuin oleh si pelaku ke korban-korbannya itu ya selalu sama. Pasti pertama cewek ya kan. Terus diruda paksa dulu nih. Atau diperkaus dulu. Abis itu baru dik. Ya cuma gak tau kenapa kok polisi kayak susah banget gitu loh nyari tau siapa pembunuh sebenarnya. Yang dimana ya kita sering udah tau kan kalau pembunuhnya itu adalah si Li Chun Jae. Tapi dulu itu wah polisi pusing bener bro nyari taunya. Ya mungkin ya mungkin karena waktu itu teknologi itu belum secanggih sekarang. Dulu mungkin nyarinya masih pake teknologi-teknologi jadul gitu bro. Sampai-sampai nih pihak kepolisian Korea Selatan itu ngerahin polisi seberapa banyak tau loh. 2 juta personil. Cuma buat nyari tau siapa dalang dibalik kasus ini. Dan di zaman itu udah jadi rekor parah bro. Polisi sebanyak itu cuma buat mecahin satu kasus ini. Nah pihak kepolisian tuh ngelakuin pemeriksaan bro sama 21 ribu orang. 21 ribu orang yang dicurigain terlibat. Dan dari pencocokan 20 ribu sidik jari hebatnya nih bro. Si Li Chun Jae itu dia gak pernah masuk daftar sidik jarinya. Kurang sakti apa nih si Li Chun Jae bro? Gue rasa dimain dukun sih nih fix. Nah sampai satu ketika nih bro. Pihak polisi nangkep satu orang tersangka. Yang mereka curigain adalah dalangnya. Karena dari teknik pembunuhannya itu mirip banget sama apa yang udah terjadi. Sama persis sama si pembunuh berantai ini. Laki-laki yang ditangkap ini namanya Yun. Nah si Yun ini berhasil ditangkap setelah terjadinya pembunuhan ke delapan. Dari 10 pembunuhan wanita yang jarak terjadinya itu saling berdekatan. Tapi setelah diperiksa ternyata bukan Yun pelakunya. Yun ini cuma seorang apa istilahnya itu copycat killer. Cuma peniru aja. Jadi dia ini nge-fence sama si pembunuh aslinya. Dia tiruin metodenya. Tapi sebenernya dalang dari pembunuhan-pembunuhan sebelumnya itu bukan dia. Ya kalau dibilang si Yun ini pelakiat lah bro. Jadi kenapa bisa terinspirasi seperti itu? Cerita soal kasus ini kan sempet booming banget tuh di Korsal kan? Nah Yun yang gak denger itu gak tau kenapa bro. Manusia kayak dia ini. Langsung kayak wih keren nih. Gue ikutin deh. Jadi nge-fence gitu. Tapi ketika polisi berusaha nyocokin DNA si Yun sama DNA yang didapet dari jasad-jasad korban. Itu gak ada yang match. Yang artinya bukan Yun pelakunya. Disini polisi Korea itu ngalamin kebuntuan yang parah bro. Sampai di bulan September tahun 2019. Tiap kepolisian Korsal secara tiba-tiba ngumumin. Kalau mereka ini punya petunjuk tentang siapa nih pelaku utama. Dari pembunuhan berantai di Hwasong. Lu bayangin. Kejadian pembunuhan berantai ini terjadi di tahun 86 sampai tahun 90-an. Baru terungkap fully itu di tahun 2019. Jadi ya sekitar kurang lebih 30 tahunan nih kasus ini baru terungkap. Sampai-sampai. Menariknya kasus ini ada sutradara Korea itu namanya si Bung Jun Ho. Sorry kalau gue salah baca ya. Dia ini sutradara film Parasite. Kalau lo tau tuh yang ada orang. Sekeluarga akhirnya mengambil alih satu rumah. Kalau belum tonton, tonton itu keren. Dia akan lah kasus Hwasong ini ke dalam film di tahun 2003. Dengan judul Memories of Murder. Nah tadi gue bilang apa? Terungkapnya di tahun 2019. Dan disini plot twistnya. Kenapa akhirnya bisa tertangkap. Kita flashback lagi. Ke tanggal 13 Januari tahun 1994. Satu tahun setelah Li cerai nih sama bininya. Nah setelah cerai sama bininya. Ternyata di suatu waktu Li ini ngundang adik iparnya dia bro. Ya dengan kata lain adiknya mantan bininya nih. Diundang ke rumahnya. Nah karena si Li ini bisa dibilang akrab gitu sama adik iparnya ini. Yang cewek ini. Ya adik iparnya ini ya mau-mau aja gitu diajak ke rumah. Dan adik iparnya pun udah nganggep si Li itu udah kayak abang sendiri. Jadi adik iparnya ini gak ada kecurigaan. Sama sekali gak curiga ini sama si Li. Dan dia mau aja tuh datang ke rumahnya. Dan Li. Ya bisa dibilang karena udah lama cerai gitu dari istrinya. Dan udah gak mendapatkan pasokan seks gitu ya. Dari istrinya. Dia nafsunya udah tertumpuk. Ngeliat adik iparnya ini. Wah you know lah apa yang terjadi selanjutnya. Jadi adik iparnya Li waktu itu. Itu masih berusia 19 tahun. Dan sebelum diperkaos. Adiknya Li ini sempet dibius dulu tuh bro. Dibikin pingsan dulu. Nah setelah memperkaos adiknya Li ini dalam keadaan pingsan gitu ya. Supaya gak ketahuan. Li akhirnya memutusin buat. Adik iparnya ini. Nah disini kalau kalian jeli. Itu udah ada satu clue. Pertama usianya 19 tahun. Perempuan. Kalau kalian inget. Awal-awal gue jelasin. Kalau korban dari pelaku si pembunuhan berantai ini. Kisaran 13 tahun sampai 71 tahun. Dan semuanya itu perempuan. Kita lanjut lagi. Setelah adik iparnya Li ini tewas. Jasadnya itu langsung diikat tuh bro sama Li. Terus dimasukin nih ke dalam keranjang bayi. Setelah itu Li bawa nih. Keranjang bayi yang berisi jasad adik iparnya itu. Ke satu lokasi yang jaraknya itu kurang lebih 800 meter lah dari rumahnya. Nah yang blunder dari Li disini adalah. Dia mikir supaya gak ketahuan. Gue aja deh yang ngelaporin ke polisi. Soal kasus ini. Supaya orang gak curiga. Ngelaporin lah nih bro. Kalau adik iparnya si Li ini. Ilang. Tapi yang Li gak tau. Setelah dia ngelaporin soal itu. Dua hari sebelum pelaporan itu. Ternyata polisi udah nemuin duluan jasad. Ini maksud Li. Dan dari laporan Li. Disini polisi malah curiga lah. Soalnya ciri-ciri dari perempuan yang Li sebutin itu. Sama persis kayak yang jasadnya ditemuin sama polisi. Dua hari sebelum pelaporan. Jadi adik iparnya itu udah ditemuin ya dengan kondisi yang cukup mengenaskan ya. Dengan leher ada bekas cekik. Dan banyak luka lebang. Nah masuk lagi ke clue yang kedua. Yang semakin memperkuat. Kalau pelaku dari pembunuhan berantai itu adalah si Li Junje ini. Yaitu bekas cekikan. Kalau kalian ingat kan pelakunya itu selalu menggunakan apa yang ada di badan korbannya kan. Untuk menstrangle gitu ya. Bisa ikat pinggang, bisa celana dalam, bisa baju. Segala macam lah pokoknya. Dan yang terakhir clue-nya adalah korbannya itu pasti selalu diperkaus dulu nih sama pelakunya. Jadi make sense nih ya. Korbannya usia 19 tahun. Perempuan dibunuh dengan apa yang melekat di badannya. Dan selalu diperkaus dulu. Atas kecurigaan inilah akhirnya polisi menyelidiki rumahnya si Li Junje ini bro. Yang bener aja. Di rumahnya si Li itu ditemuin bekas darah. Iya gak pake pikir panjang. Ditahanlah si Li Junje ini. Singkat cerita, Li Junje diadililah di persidangan gitu kan. Dan dia dijatuhi hukuman mati awalnya atas kasus pembunuhan si adik iparnya dia ini. Tapi, ada tapinya nih. Di tahun 1995, Mahkamah Agung Korea Selatan mutusin buat ngubah hukumannya Li jadi hukuman seumur hidup. Dan selama 30 tahunan Li dihukum seumur hidup ini ya, penjara gitu ya. Polisi Korsel juga akhirnya memutuskan buat membuka lagi nih kasus pembunuhan berantai Hwasong. Akhirnya polisi coba buat nyocokin lagi nih. Tes DNA lagi nih. Antara Li sama korban-korban yang dulu tuh yang ada di tahun 1986-90an. Dan kali ini pihak kepolisian Korsel tuh dibantu sama satu instansi yang namanya itu NFS. NFS itu adalah National Forensic Service. Lembaga Forensik Profesional Korea Selatan yang melakukan penelitian dan analisis secara mandiri. Sebenernya NFS ini udah lama berdirinya yaitu dari tahun 1955. Udah lama banget. Jauh sebelum kasus besarnya terjadi. Cuma mungkin di tahun-tahun 80-90 itu kan ya teknologi masih terbatas lah gitu. Makanya kasus kayak gini tuh bisa sampe 30 tahun baru terungkap. Nah kita balik lagi ke present day, ke kasus. Jadi pihak kepolisian akhirnya mendapatkan kesimpulan. Dapet petunjuk dari pihak NFS. Setelah pihak NFS ini melakukan penyelidikan DNA lagi yang makan waktu itu cuma 15 hari bro. Karena ya mereka udah pakai teknologi canggih bro. Dan hasilnya DNA yang ditemuin pada korban pembunuhan Hwasong ke-5, ke-7, dan ke-9 adalah 100% cocok bro. Sama DNA-nya si Li Chun-J ini. Selain itu juga hasil riset tuh bisa ngegambarin ya dengan teknologi canggih. Ngegambarin gimana ciri-ciri pelaku di tahun itu kan. Dan setelah disamain. Ternyata sama persis tuh bro. Sama ciri-ciri yang ada di Li Chun-J. Yaitu tinggi sekitar 165-170 cm. Umur 24-27. Waktu itu. Sama persis kayak Li Chun-J. Nah yang lebih keren lagi bro. Selain dari pihak kepolisian memakai jasa penyelidikan dari NFS. Mereka juga memakai metode unik bro. Yaitu metode hipnotis. Pihak kepolisian memutusin buat mendantangkan lagi nih satu-satunya saksi hidup dari peristiwa Hwasong. Yang dimana si orang ini dulu ngaku pernah ngeliat si pelaku. Dengan jelas. Itu sekitar tahun 1988. Nama laki-laki ini tuh Um Mo. Panggil aja Um lah ya. Si Um ini waktu itu tahun 1988 itu masih nyopir bus. Dan si Um ini bilangnya sih dia bener-bener memperhatikan gelagat dari si pelaku. Dihipnotislah si Um dengan sah. Barulah si Um ini bercerita tuh tentang semua apa yang terjadi. Jadi gini ceritanya. Waktu itu Um lagi nyopir bus. Dia ngangkut Li itu sekitar jam 10 malam. Nah begitu ngeliat si Li. Um ini curiga sama gelagat aneh si orang itu. Soalnya waktu itu lagi cerah banget. Tapi kok si Li celana sama sepatunya basah. Kayak bis kecebur nih orang. Dan akhirnya setelah bukti dan keterangan-keterangan didapet. Polisi mendesak si Li nih buat udahlah ngaku aja lu. Udah ada buktinya nih. Dan bener aja akhirnya disitu Li yaudahlah ngaku. Dan kagetnya dia ini ngaku kalau udah ngebunuh bukan 9 orang. Tapi 14 perempuan. Dan dia juga ngaku kalau dia udah pernah ngelakuin sekitar 30 kali percobaan pemerkaosan nih. Dan kenapa kok susah banget ditangkep. Jadi emang Li ini bilang kalau dia ini hati-hati banget bro dalam ngelakuin kejahatannya ini. Li biasanya itu baru beraksi kalau malam atau menjelang matahari terbenam. Nah tempat operasinya si Li ini biasanya selalu di jalanan yang deket sama persawahan. Atau di daerah pinggiran kota yang sepi tuh. Dan yang pastinya korbannya itu adalah usia 13 tahun sampai 71 tahun perempuan yang baru pada pulang kerja. Yang gue heran kok nenek-nenek disikat juga bro. Itu yang gue puyeng. Dan disini adalah hal yang apa ya gue bisa bilang anjir banget lagi tuh maksudnya. Jadi kan terungkapnya di tahun 2019 kan. Nah dalam hukum pidana tuh biasanya ada yang namanya dalu warsa bro. Artinya tuh tindak pidana kalau dalam sekian puluh tahun gak terselesaikan yaudah dianggap ini kasus udah kada lu warsa. Artinya pelaku gak bisa lagi dihukum atas tindakannya itu. Nah kasusnya si Li ini karena makan waktu 30 tahun buat rungkap otomatis pembunuhan yang diwasong yang tahun 86-90an itu gak bisa diadili di persidangan. Karena udah kada lu warsa. Akhirnya Li cuma dapet dakwaan pembunuhan tekan pertama tuh yaitu yang pas dia ngebunuh ada iparnya. Nah menurut kalian adil gak sih itu bro? Pembunuhan Li yang sebelum-sebelumnya itu dibiarin tapi kan dia udah dapet hukuman sumur hidup ya. Tapi kok kenapa sumur hidup gitu maksud gue? Kan bisa aja hukuman mati gitu yaudah. Oke jadi itulah guys 3 kasus pembunuhan dari negara Asia, China, Jepang, dan Korea. Tulis di kolom komentar kalian mau gue bahas kasus apa lagi nanti gue akan coba bahas di Uncover ini. See you on the next case. Sub indo by broth3rmax